Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya akan membahas tentang kompilasi dan pembahasan materi matematika SBMPTN Dan nanti pada kali ini yaitu tentang matematika kuantatif Nah ini saya Pak Sun, bagian matematika yang akan mengupas materi kali ini Sedikit demi sedikit yang penting terus continue berusaha perikian menuju puncak prestasi Itu ya untuk kalian semua, kita mulai Soal nomor satu Jika X sama dengan 0,77 dan Y sama dengan akar 0,77 dan Z sama dengan 0,77 pangkat 2 Maka pernyataan yang benar adalah A seperti ini B C Do E Ya seperti itu Mana yang tepat? Mari kita kupas bahasan berikut ini Nah ini X saya misalkan apa? X kan tadi 0,77 Nah maka kalau ini kedua dua saya kalikan 10 Nah maka 10 X sama dengan 7,77 yang seterusnya gitu kan ya Nah maka apa? Kalau begitu ini 10 X sama dengan 7 ditambah 0,77 Nah ini artinya apa? Berarti ini 0,77 itu kan asma Sehingga apa? 10 X sama dengan 7 ditambah X Nah kalau sudah begitu yang ada X nya geser ke kiri Jadi 10 X dikurang X jadi 9 X Sama dengan 7 Maka X nya 7 per 9 Nah kalau X nya sudah ketemu itu 7 per 9 ya Ini ya Berikutnya kita mencari dari posisi Y nya Y itu tadi kan akar dari 0,77 ya 7,7 Maka ini artinya kalau tadi 0,77 adalah 7 per 9 Maka ini sama pula dengan akar dari 7 per 9 Nah ini sama pula dengan akar 7 per akar 9 Nah akar 7 nilainya kurang lebihnya 2,65 Akar 9 adalah 3 Sehingga Y nya adalah seperti ini Nah ini nanti adalah Y Maka apa? Kalau begitu Y nya sudah ketemu dalam bentuk 2,65 per 3 Set Tadi kan ada 0,77 maka 2 Seperti ini Maka ini artinya 0,77 adalah 7 per 9 Pangkat 2 Alias 49 per 81 Ini adalah Z Nah Adalah Z Sehingga Z sudah ketemu yang namanya Sama dengan 49 per 81 Nah mari ketiga hal ini X, Z, Z kita sandingkan Kita sandingkan ini ada E, ada Y, ada Z Nah ini Masing-masing adalah merupakan sebuah bilangan pecahan Dimana penyebutnya 9 Penyebutnya ini 3 Penyebutnya 81 Nah untuk menunjukkan bahwa mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil Maka langkahnya harus kita jadikan dalam bentuk penyebut yang sama Nah kalau ada 9, ada 381 Nah Kembali kalau pada SMA ya wajib tahu ini penyebutnya jadi berapa Jadi 81 Nah kalau ini jadi 81 berarti gimana Nah 81 dibagi 9 dapat 9 kali 7 dapatnya 63 Jadi ya 81 bagi 3 dapat 27 27 nanti kalau kamu kalikan dengan 2,65 Jawabnya adalah 71,55 Jadi ini tadi kesini Ya Nah ini Yang ini Nah kemudian Yang ketiga 49,81 Nah ini karena penyebutnya sudah 81 Dan maka ya Tetap Tetap apa ya Tetap 40,9 Nah sekarang Kalau penyebutnya sudah sama Ini artinya apa? Baru bisa kita bandingkan mana yang paling besar Mana yang paling kecil Berarti yang paling kecil Oh ini Pak Tandu Somo Yang agak gede lagi Oh ini 63 Yang agak gede yang paling kecil berarti yang ini Ini artinya apa? Berarti yang paling kecil adalah Z Ini Yang agak gede-gede Yang agak gede-gede Yang paling gede Itu berarti Sehingga Jawaban dari soal ini adalah Bentuknya seperti ini Yaitu Z itu kurang dari X Dan X itu kurang dari Z Setiapnya yang mana Kalau bentuknya seperti ini? Kita lihat Setiapnya adalah yang Ini ya Tinggal untuk soal-soal seperti ini Nah ini menjadi bahan Ngefrensi bagi kalian Siapa tahu di SBM BTM mendatang Muncul soal yang seperti ini Oke Kita lanjutkan Untuk materi yang berikutnya Sedikit demi sedikit Nanti akan pasti menjadi bukit Nah itu kan Lanjut Nomor berikutnya Sebanyak 2 per 3 dari peserta sebuah seminar Adalah laki-laki Ada pernyataan ini ya Nah kemudian Sebanyak 1 per 4 peserta seminar Adalah perempuan yang belum menikah Jika ada 9 orang peserta seminar Perempuan yang sudah berkeluarga Maka jumlah seluruh peserta seminar Adalah berapa? Nah itu ya Opsennya seperti ini Mari kita ke bahas Pembahasannya Misalnya X adalah jumlah peserta seminar Secara seluruh Misalnya ini X-nya Ini adalah jumlah peserta seminar Maka tadi ada pernyataan bahwa 2 per 3 dari peserta seminar Adalah laki-laki Nah ini ya Laki-laki Berarti apa? Laki-laki saya misalkan L langsung Ini L Sama dengan 2 per 3 dari K Nah ini sebuah pernyataan Bahwa laki-lakinya itu 2 per 3 Berarti otomatis perempuannya ada berapa? Ya sepertiganya Nah sepertiganya kan bisanya gitu kan ya Nah sepertiga dari seluruh peserta Gitu ya Nah kemudian ada pernyataan yang berikutnya Sebanyak 1 per 4 peserta seminar Adalah perempuan yang belum menikah Ini PBM Perempuan belum menikah Ini adalah 1 per 4 dari seluruh peserta seminar Berarti apa? Ini muncul pernyataan PBM Sama dengan 1 per 4 Terus saat diketahui pula yang ketiga Jika ada 9 orang peserta seminar perempuan Yang sudah berkeluarga Nah berarti ada perempuan yang sudah menikah Nah itu saya misalkan PBM Itu sebanyak 9 Maka ini artinya apa? Kalau begitu jumlah seluruh perempuannya Kan berarti ini ditambah dengan ini Itu kan sama dengan ini Jadi kan ya Alias sama dengan 1 per 3 ek itu Sama pula dengan Jumlah perempuan yang belum menikah Ditambah dengan perempuan yang sudah menikah Nah jadi kayak Seperti ini Nah Ya Jadi 1 per 3 ek sama dengan 1 per 4 ek plus Semua Kalau sudah seperti ini Maka apa yang ada eknya Kita gantengkan dengan yang ada eknya Yang nggak ada Ya biar tetap diruaskan Jadi apa? 1 per 4 ek ini kita gejar ke kiri Jadi apa? 1 per 3 ek Karena positif Dijatasi dari negatif 1 per 4 ek Sama dengan 9 Nah ini 1 per 3 Dikurangi 1 per 4 Otomatis jadikan penyebut 12 Penyebut 12 berarti berapa ini? Ini jadi 4 Ini jadi di 3 4 kurangi 3 1 Nah ini 1 per 12 ek Sama dengan 9 Nah kalau begitu berapa ke ek? Otomatis kita tinggal kali silang saja ini ke situ Gitu kan ya? Nah berarti kan 1 ek sama dengan 9 kali 12 Alias eknya Kalau begitu ketemunya adalah 9 kali 12 alias 108 Maka yang benar jawabnya yang mana? Jawabnya adalah yang ini Oke ya Oke selanjutnya Mari terus berikir menuju puncak prestasi Semoga bermanfaat Amin Terima kasih Demikian dari maksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati